Kasus dugaan korupsi ini terjadi pada impor LNG tahun 2011 hingga 2021. Selama periode 2009 hingga 2014, Pertamina saat itu dipimpin oleh Karen Agustiawan. Ketua KPK, Firly Bahuri dalam konferensi perselah samalam menjelaskan, akibat perbuatannya, Karen telah merugikan keuangan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Untuk kebutuhan proses penyidikan, penyidik KPK telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap tersangka GKK ala SKA selama 20 hari pertama terhitung, 19 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 di rumah tahanan negara.